Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Mimin Sukimin akan membawakan alur cerita sebuah film berjudul Primitif Sebuah film yang diproduksi tahun 1978 dan merupakan salah satu film pertama yang dibintangi oleh Biri Prima Film ini menjadi kontroversial karena merupakan film pertama yang mengetengahkan kanibalisme sebagai unsur cerita utama Di negara lain film ini juga diedarkan dengan judul yang berbeda Di Perancis dengan judul kanibalis dan di Jerman dengan judul Del Todeskreider Cannibalin Alah susah banget gak ah bacanya, bodo amat lah Menceritakan tiga mahasiswa etnopologi dan antropologi yang sedang melakukan riset di daerah pedalaman Hingga akhirnya mereka bertemu suku Primitif Disinilah keseruan film dimulai mas bro Biar gak pada penasaran, langsung aja kita ubek-ubek lagi filmnya Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah perahu yang membawa beberapa orang penumpang Pria berbaju kuning ini bernama Amri dan yang berkacamata bernama Tommy Sedangkan wanita cantik ini bernama Rika Mereka adalah mahasiswa yang akan melakukan riset di perkampungan suku pedalaman Ditemani oleh seorang pria asli anak pedalaman bernama Lahang Dan seorang pemburu bayaran bernama Bisma Yang disewa untuk mengantar mereka sampai perkampungan suku Pangayan Singkat cerita akhirnya mereka sampai di sebuah perkampungan yang dihuni oleh suku Pangayan Kedatangan mereka disambut hangat oleh kepala suku Pangayan Rupanya Bisma sudah kenal dekat dengan kepala suku itu Setelah saling memperkenalkan diri Rika memberikan sedikit oleh-oleh yang dia bawa dari kota Yang pastinya isinya bukan rengginang mas bro Mendingar suara orang menjerit rupanya membuat mereka penasaran Kemudian Bisma mengajak mereka untuk melihat bagaimana seorang dukun suku Pangayan Mengobati warganya yang terkena penyakit kulit Mungkin ini penyakit koreng atau bisul kali mas bro Terlihat sangat mengerikan dan menjijikan sekali proses pengobatan itu Tapi tetap saja yang menang banyak adalah dukunya Malamnya suku Pangayan mengadakan pesta penyambutan Sekaligus upacara pengangkatan ketiga mahasiswa itu menjadi bagian dari mereka Amri, Rika, dan Tommy harus berjalan merangkak di antara kedua kaki wanita suku Pangayan Dan yang paling menjijikan adalah Mereka harus minum air yang telah dicampur tetesan darah seorang tetua suku Pangayan Rupanya para mahasiswa itu tidak puas Jika riset hanya dilakukan di perkampungan suku Pangayan Mereka meminta Bisma untuk mengantar masuk ke hutan pedalaman Mereka ingin membuktikan secara langsung Kalau di dalam hutan sana masih ada perkampungan Yang dihuni oleh kelompok suku primitif Tau kalau Bisma seorang lelaki mata duitan Amri memberikan tambahan bayaran Agar dia mau mengantarnya masuk ke hutan pedalaman Baik Aku terima tantangan kalian Keesokan harinya ketiga mahasiswa itu pun berangkat Ditemani Bisma dan Lahang Mereka menyusuri sungai dengan sebuah rakit bambu Awalnya perjalanan mereka baik-baik saja Hingga akhirnya mereka sampai pada arus sungai yang cukup deras Kepanikan pun terjadi mas bro Kemudian rakit yang mereka tumpangi menabrak sebuah batu besar Hingga hancur berantakan Amri, Rika, dan Lahang berhasil selamat Tapi Tommy dan Bisma terus terbawa arus sungai yang cukup deras Untuk mencari Bisma dan Tommy Mereka memutuskan menyusuri sungai melalui jalan hutan Hingga akhirnya Amri menemukan tenda bekas perkemahan Yang sepertinya ditinggalkan begitu saja Mungkin ini kemah Profesor Markus yang hilang itu Dugaanmu benar Amri Lihat Mendengar itu Amri bukannya takut Tapi justru bersemangat untuk terus mencari jejak keberadaan suku primitif Rika segera mencegahnya Mengingat hari sudah mulai gelap Akhirnya mereka memutuskan bermalam di tenda milik Profesor Markus Tanpa mereka sadari Rupanya keberadaan mereka sudah diketahui oleh orang-orang suku primitif Yang mengawasinya dari kejauhan Keesokan harinya Amri, Rika, dan Lahang kembali melanjutkan perjalanan mencari Tommy dan Bisma Rika merasa mereka sudah terlalu jauh masuk ke dalam hutan Kemudian dia mengajak Amri untuk kembali ke sungai Tapi Amri tidak memperdulikannya Mereka pun melanjutkan perjalanan Hingga pada akhirnya Lahang melihat orang-orang suku primitif sudah berada di depannya Sepontan saja Eh, sepontan saja Dia lari termirit-mirit Karena merasa penasaran dengan apa yang dilihat Lahang Amri dan Rika pun bergegas lari ke arah yang ditunjuk Lahang Tapi mereka tidak menemukan apa-apa Perjalanan pun berlanjut Tiba-tiba mereka melihat beberapa orang suku primitif Sedang menggotong seonggok mayat Eyalah kok seonggok sih Sebujur bangkai Begitu kata Bung Roma Irama Kemudian membawanya masuk ke dalam goa Dan meletakkannya begitu saja Tanpa membuang waktu Mereka pun bergegas turun dan masuk ke dalam goa itu Ternyata goa itu adalah kuburan bagi orang-orang suku primitif Tiba-tiba saja Lahang berteriak histeris dan lari seperti orang ketakutan Di bawah guyuran hujan yang begitu deras Lahang terus berlari tanpa arah Sementara Amri dan Rika terus mengikutinya Dan kemudian Inilah yang terjadi mas bro Tak berapa lama Orang-orang suku primitif pun muncul Dan mengapung mereka Akhirnya Rika dan Amri pun Ditangkap dan diikat Macam hewan buruan mas bro Kemudian mereka dibawa ke sebuah goa Yang menjadi tempat tinggal orang-orang suku primitif Dan mengikatnya di sebuah batu besar Melihat pakaian dan aksesoris yang dikenakan Amri Mereka tampak heran Kemudian melucutinya satu persatu Hingga akhirnya Mereka benar-benar membuat Amri Cuma pakai cangjut doang Tak terkecuali Rika Dia juga menjadi sasaran para wanita suku primitif Peruntung sebelum mereka menjadi telanjang bulat lonjong Seorang lelaki yang mungkin pimpinan kelompok suku primitif itu berteriak Dan aksi mereka pun berhenti Dia menghampiri Rika dan Amri Dari gelagatnya Kemungkinan dia mau bilang Gile ini orang Dagingnya banyak banget Enak kali Kalau dibikin sob Atau dibikin rendang Kemudian Lelaki itu pun melepas Amri Sementara di tempat terpisah Terlihat Tommy yang merintih menahan sakit Akibat luka di kakinya Rupanya Dia juga terpisah dari Bisma Tanpa sengaja Tommy menemukan kerangka tubuh manusia Yang kemungkinan besar Itu adalah kerangka tubuh anggota tim peneliti Profesor Marcus Sementara Profesor Marcus Ditawan orang-orang kalibat Daya kehilangan arah Dalam kondisi terluka Lapar dan juga haus Tommy kembali melanjutkan perjalanan Untuk mencari kawan-kawannya Hingga pada akhirnya Dia menemukan tanaman berbuah lebat Di penglihatan Tommy Buah itu seperti buah durian Padahal jelas sekali Itu adalah semangka Tanpa buang-buang waktu Tommy langsung menyantapnya Ternyata buah itu beracun Beruntung Tidak membuat Tommy mati sia-sia Kita kembali ke kuat tempat tinggal Para suku primitif Terlihat Salah seorang dari mereka Mendekati Rika Yang sedang tertidur pulas Kemudian Langsung menggerayangi Mahasiswi cantik itu Kesel dengan kelakuan Mesum salah satu temannya Mereka langsung Menyeret lelaki itu Kemudian Inilah yang terjadi Mas bro Akhirnya Untuk menghindari Kejadian yang sama Mereka memindahkan Rika Kedalam kerangkeng Bersama Amri Untuk mencukupi kebutuhan perutnya Para lelaki suku primitif Berburu hewan apa saja Dari ular Biawak Kadal Bahkan buaya Dan orang hutan Hari itu mereka mendapat Hasil buruan yang cukup banyak Dan langsung Mengeksekusi Sebagian hasil buruannya Kemudian Membagikan Dan menyantapnya Tanpa dimasak Lebih dulu Tak lupa mereka juga Memberi jatah makan Pada Amri Dan Rika Karena Rika menolak Akhirnya Amri Menyantap Daging mentah itu sendiri Film pun beralih pada Bismah Yang sedang nyantui Di atas sebuah pohon besar Bagi seorang pemburu Seperti dia Mungkin bertahan hidup Di hutan Sudah biasa Hingga tibalah dia Di sebuah sungai Yang dihuni oleh Puluhan ekor buaya Setelah membersihkan diri Bismah pun kembali Melanjutkan perjalanan Tanpa disadari Beberapa ekor buaya Mendekati Bismah Tiba-tiba Tommy muncul Dan inilah yang terjadi Bismah Tommy Tommy Akhirnya Akhirnya Bismah Si pemburu bayaran Itu pun Tewas Mengenaskan Tommy pun kembali Melanjutkan perjalanannya Hingga Tanpa sengaja Dia melihat Seorang wanita Suku primitif Dalam keadaan Hamil besar Sedang berjalan Seorang diri Apa mungkin Dia mau kontrol Kandungan kebus Cashmas terdekat Mas Bro Karena penasaran Tommy mengikuti Wanita itu Dan akhirnya Si wanita pun berhenti Di sebuah pohon besar Tommy benar-benar Dibuat kaget Dengan apa yang Baru saja dia lihat Rupanya Seperti itulah Proses wanita Suku primitif Melahirkan Dilakukan seorang diri Tanpa bantuan dukun Apalagi bidan Kita kembali Ke dalam goa Terlihat Beberapa orang Suku primitif Masuk ke dalam kerangking Kemudian Mengeluarkan Seekor orang hutan Amri dan Rika Sangat ketakutan Entah apa yang Akan mereka lakukan Pada binatang itu Asli ini film Salis benar Mas Bro Tanpa rasa tega Mereka menghajar Binatang imut-imut itu Kapan giliran kita Tidak Kita tidak boleh mati Tidak Kita harus Lepas dari neraka ini Harus Harus Sementara Tommy Sementara Tommy yang masih Sok dengan kejadian Yang baru saja dia lihat Memutuskan untuk Terus mengikuti Wanita primitif itu Dengan harapan Dia bisa bertemu Dengan teman-temannya Sesampainya di pintu goa Wanita itu sudah disambut Oleh beberapa Wanita yang lebih tua Dan langsung Membersihkan si bayi Dengan cara dijilat Udah kayak lagi Makan permen Lollipip Mas Bro Sesampainya di dalam goa Tommy lagi-lagi Dibikin terkejut Dia melihat Orang-orang suku primitif Sedang santap siang Dengan menu spesial Daging orang utan Bumbu oplosan Karena situasi Yang masih ramai Tommy memutuskan Untuk pergi dulu Meninggalkan goa itu Sementara Amri Masih terus berpikir Mencari cara Untuk kabur Dari tempat itu Hingga akhirnya Dia menemukan Kerangka hewan Bergerigi tajam Malamnya Saat semua penghuni goa Sudah tertidur Lelap Dan kebetulan Gak ada yang jaga ronda Amri dan Rika Mulai menjalankan Rencananya Di sisi lain Terlihat Tommy Yang kembali Mendatangi goa itu Akhirnya Amri dan Rika Berhasil keluar Dari dalam kerangkeng Dengan mengendap-endap Mereka menuju Pintu keluar goa Tapi kemudian Inilah yang terjadi Mas bro Akhirnya Ketiga mahasiswa Itu pun bertemu Tanpa membuang waktu Mereka pun bergegas Meninggalkan tempat itu Tanpa mengenallah Mereka terus berlari Menjauh dari suku primitif Yang mungkin saat ini Sedang mengejar mereka Beberapa saat kemudian Mereka melihat sungai Yang akan membawa mereka Kembali ke perkampungan Suku Pangayang Tapi tiba-tiba Amri mendengar sesuatu Ternyata Oh nyata ter Orang-orang suku primitif Itu sudah berada Dekat dengan mereka Tanpa membuang waktu Mereka kembali Melanjutkan pelarian Tapi tiba-tiba saja Mereka terperosok Kedalam kubangan lumpur Yang siap menghisap tubuhnya Setelah berhasil Menyelamatkan Rika Sekarang giliran Amri yang terjatuh Saat akan menyelamatkan Amri Sekonyong-konyong Muncul orang-orang suku primitif Tapi bukannya langsung nangkep Eh malah ngeliatin aja Dan pengejaran pun Dilanjutkan mas bro Akhirnya mereka benar-benar terkepung Amri meminta Tommy Untuk membawa Rika pergi Sementara dia nekat menghadapi Orang-orang suku primitif itu Sementara yang lain sibuk Menyerang Amri Salah seorang suku primitif Mengejar Tommy dan Rika Hingga akhirnya Dia berhasil melukai Tommy Dengan tombaknya Kemudian dia mendekati Rika Beruntung Amri segera datang Dan langsung menghajarnya Kemudian Amri dan Rika bergegas Membawa Tommy pergi Dengan kondisi terluka cukup parah Di bagian perutnya Sadar kalau kondisinya tidak memungkinkan lagi Untuk melanjutkan perjalanan Tommy meminta Rika dan Amri meninggalkannya Sementara itu Orang-orang suku primitif Masih terus bersemangat Mengejar mereka Pulau harus bersama Ayo Hingga pada akhirnya Mereka tiba di sebuah sungai besar Harapan pun kembali muncul Untuk bisa kembali pulang Tapi orang-orang suku primitif itu Berada tidak jauh di belakang mereka Dengan bersusah payah Amri dan Rika Membawa Tommy menyeberangi sungai Hingga akhirnya Mereka sampai di seberang sungai itu Amri berhasil membuat sebuah rakit sederhana Yang akan membawa mereka pergi dari hutan pedalaman itu Akhirnya mereka berhasil selamat dan pergi jauh Meninggalkan hutan pedalaman Tapi sayang Karena luka yang cukup parah Tommy tewas di pangkuan Rika Film pun selesai Sungguh ending yang mendebarkan sekali mas bro Demikianlah salah satu film yang menurut Mimin sangat bagus Dan totalitas para pemainnya yang tidak diragukan lagi Bikin kita yang nonton merinding dan juga ngeri-ngeri sedep Sekian dari Mimin Sukimin Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di klik tombol show break dan loncengnya Agar kalian mendapatkan notifikasi di film-film seru selanjutnya Tetap semangat Dan tetap menjadi manusia luar biasa Wassalam Jangan lupa di klik tombol show break dan loncengnya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di klik tombol show break dan loncengnya